Percobaan pada gelas pertama yaitu memasukkan 150 ml air ke dalam gelas Kemudian memasukkan 2 balok es batu Percobaan pertama es batu tampak terapung Hal tersebut karena masa jenis air lebih besar dibandingkan masa jenis es batu Percobaan yang kedua yaitu memasukkan sebanyak 75 ml air putih dan 75 ml minyak goreng Kemudian juga memasukkan 2 balok es batu Pada gelas kedua kita bisa melihat bahwa es batu posisinya melayang Karena masa jenisnya sama Terakhir pada percobaan yang ketiga Kita memasukkan 150 ml minyak goreng ke dalam gelas Dan kemudian juga memasukkan 2 balok es batu Pada gelas ketiga terlihat posisi es batu itu tenggelam Hal tersebut dikarenakan masa jenis es batu lebih besar daripada masa jenis minyak goreng yang ada di gelas ketiga Kemudian pada masing-masing gelas percobaan kita juga melihat bagaimana penampakan dari es batu Pada gelas pertama es batunya sudah mencair sepenuhnya Kemudian pada gelas kedua es batunya sudah mencair separoh Dan pada gelas ketiga es batunya masih utuh atau masih belum mencair Sekian dulu percobaan kita mengenai masa jenis benda Sampai jumpa lagi di percobaan sains menarik lainnya